Intro Elder Impulse System Elder Impulse System dirancang oleh Alexander Elder dan ditampilkan dalam bukunya Come Into My Trading Room Menurut Elder, sistem mengidentifikasi titik balik di mana tren mengalami percepatan atau perlambatan Impulse System didasarkan pada dua indikator yaitu Moving Average Exponential 13 hari dan MACD Histogram Moving Average mengidentifikasi tren sedangkan MACD Histogram mengukur momentum Hasilnya, Impulse System menggabungkan metode trend following dan momentum untuk mengidentifikasi impuls yang dapat dimanfaatkan untuk perdagangan Kombinasi indikator unik ini diberi kode warna ke dalam batang harga untuk memudahkan trader Silahkan perhatikan layar Anda saat ini Identifikasi Berharga warna hijau menunjukkan bahwa Bulls mengendalikan tren dan momentum karena EMA 13 hari dan MACD Histogram mengalami kenaikan Berharga warna hijau menunjukkan bahwa Bulls mengendalikan tren dan momentum karena EMA 13 hari dan MACD Histogram mengalami kenaikan seperti yang ditunjukkan pada layar Anda saat ini Berharga warna merah menunjukkan bahwa Bulls telah mengambil kendali karena EMA 13 hari dan MACD Histogram mengalami penurunan Silahkan perhatikan gambar di layar Anda Berharga warna biru menunjukkan sinyal teknis campuran dengan tidak ada tekanan beli atau jual yang mendominasi Sekali lagi perhatikan gambar di layar Anda Sekarang kita akan bahas tentang time frame yang begitu penting pada materi kali ini Elder Impulse System dapat digunakan di berbagai time frame Tetapi perdagangan harus selaras dengan tren yang lebih besar Perhatikan di layar Smaller time frame ditambah bigger time frame sama dengan profit Elder merekomendasikan pengaturan time frame perdagangan Anda dan kemudian menyebutnya semacam basis atau intermediate time frame Lalu kemudian dari basis tersebut Kalikan time frame-nya itu tadi Time frame basis atau intermediate time frame tadi dengan angka 5 untuk mendapatkan time frame jangka panjang Anda Perhatikan Impulse System ini dibentuk dari 2 time frame yaitu intermediate time frame sebagai time frame basis kita tadi dan long term time frame Dan dua-dua hal ini harus diperhatikan dengan baik-baik Trader yang menggunakan grafik harian untuk jangka waktu Intermediate atau time frame basisnya tadi atau intermediate time frame-nya tadi Dapat dengan mudah pindah ke grafik mingguan untuk time frame jangka panjang atau long term time frame Jadi perhatikan yang tadi Yang pertama kita perhatikan dulu Kita tentukan time frame basis atau intermediate time frame Lalu kemudian tentukan time frame jangka panjangnya Cara simpelnya adalah dengan cara mengalikannya 5 Dan di layar Anda saat ini adalah contoh paling mudahnya Yaitu dari daily time frame lalu kemudian diubah jadi weekly time frame Pemilihan time frame ini memang tidak begitu jelas Untuk time frame yang lebih kecil atau lebih besar Dalam hal ini kita dituntut untuk memiliki penilaian tersendiri Trader yang menggunakan grafik 10 menit misalnya Untuk memetakan time frame basis mereka Atau memetakan intermediate time frame mereka Dapat menggunakan grafik 60 menit untuk time frame jangka panjang mereka Atau long term time frame mereka Perhatikan gambar di layar Investor yang menggunakan grafik mingguan Dapat menggunakan grafik bulanan Agar mendapatkan gambaran lebih besar Jadi weekly chart Itu kalau dipakai sebagai intermediate time frame Atau time frame basisnya tadi Maka bisa menggunakan monthly chart sebagai long term chartnya Setelah time frame perdagangan diputuskan Seorang chartis kemudian dapat menggunakan time frame yang lebih lama Untuk mengidentifikasi trend yang lebih besar Ini bahkan dapat dicapai dengan menggunakan satu grafik saja Grafik di layar Anda saat ini menunjukkan berharian dengan Elder Impulse System Dan moving average exponential 65 hari Yang merupakan 5 kali dari EMA 13 hari Jadi dalam hal ini Intermediate time frame nya 13 Lalu long term time frame nya itu 65 hari Trend jangka panjang dianggap naik saat Grafik yang ada di layar Anda ini Ya grafik SPY ini Berada di atas EMA 65 hari Atau saat MACD yang punya setting 1,65,1 positif Ya saat MACD nya positif Sekali lagi dan harga berada di atas EMA 65 hari Sekali lagi metode lain untuk menentukan trend mingguan Dapat digunakan daripada menggunakan crossover 0 MACD 1651 pada grafik harian Perhatikan gambar di layar Anda ini Ini adalah cara menentukan bullish nya Suatu security berdasarkan MACD yang punya setting 1,65,1 ini Perhatikan bedanya dengan tadi pada slide sebelumnya Kami akan menggunakan teknik itu semacam ini Dalam video ini untuk menyetelhanakan grafik dan pembahasannya Sekarang kita akan bahas tentang entry dan exit nya Sinyal beli terjadi ketika trend jangka panjang dianggap bullish Dan elder impulse system berubah menjadi bullish pada trend jangka basis Atau intermediate time frame Dengan kata lain grafik mingguan harus menunjukkan trend naik yang jelas agar sinyal beli harian menjadi valid Dengan kata lain grafik mingguan harus menunjukkan trend naik yang jelas agar sinyal beli harian menjadi valid Sinyal beli harian yang terjadi saat grafik mingguan tidak dalam trend naik yang jelas maka diabaikan Sekali lagi Sinyal beli harian yang terjadi saat grafik mingguan tidak dalam trend naik yang jelas maka diabaikan Sinyal jual terjadi ketika trend jangka panjang dianggap bearish Dan elder impulse system berubah menjadi bearish pada trend jangka basis atau intermediate time frame Misalnya grafik mingguan harus menunjukkan trend turun yang jelas agar sinyal kuat harian menjadi valid Kami ulangi Grafik mingguan harus menunjukkan trend turun yang jelas agar sinyal kuat harian menjadi valid Sekali lagi Grafik mingguan harus menunjukkan trend turun yang jelas agar sinyal kuat harian menjadi valid Sinyal jual harian yang terjadi saat grafik mingguan tidak dalam trend turun yang jelas maka diabaikan Pada grafik yang terlihat di layar anda saat ini Kami menggunakan indikator MACD dengan setting 1,65,1 untuk menunjukkan kepada kami trend mingguan pada grafik daily Jika MACD ini di atas 0, maka trend mingguan naik Jika di bawah 0, maka trend mingguan turun Perhatikan gambar di layar, perhatikan yang ditunjukkan dengan anak panah Oleh karena ini tadi, 3 panah hijau pertama pada grafik menunjukkan sinyal beli harian yang valid Yaitu kelompok baru berharian hijau Perhatikan gambar di layar yang ditunjukkan dengan anak panah itu Ada panah yang bergerak dan ada panah ke arah atas yang warnanya hijau Itu adalah sinyal belinya Sesuai dengan aturan-aturan yang sudah kita bicarakan tadi Perhatikan bahwa kemunculan pertama dari bar merah, bar warna merah Pada grafik, perhatikan yang ditunjukkan di layar ini Bukan sinyal jual yang valid dalam kasus ini Karena trend mingguan masih positif Menurut MACD yang kita gunakan, yang kami gunakan Panah merah menunjukkan sinyal jual valid pertama yang terjadi setelah trend mingguan turun Perhatikan gambar di layar Demikian pula, trend mingguan harus berubah positif lagi sebelum sinyal beli yang valid diberikan Seperti yang ditunjukkan oleh tiga panah hijau yang terakhir pada grafik Yang ditunjukkan pada panah yang bergerak tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!